di Indonesia ada orang-orang yang ada di fase tapi akhir-akhir itu senang ada orang yang tersiksa dengar adhan, tersiksa dengar ngaji tapi ingin tobat tapi bareng bareng tobat itu ada sholat subuh, kalau santri ada sholat subuh ada problem apa-apa-apa? bareng ke rumah ke esok sangek juga subuh, hari akan poso, waduh gak sarapan berarti sisa-sisa fase itu sejak kental berarti kuna ini kuna ini kuna ini kuna rija lu mu'minun wa nisa um sing lam ta'alamurum bismillahirrahmanirrahim 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 jadi sebetulnya ketika Nabi di Hudibiyah itu ada orang-orang kafir yang kepengen nikam dengan Nabi dan para sahabat makanya Allah mensifati dirinya yang kafaidiyahum angkum wae diakum lanyo ing tangan-tangan shirokabeh anhum sangking kufari mekkah bibat nimak gata ono ing jiru kawasan mekkah ee bilhudebiya di tegese ing dalem tanah hudebiya mimpah di an'adfaro saking sawi seyenta merkulihna sopa Allah ngentukna sopa Allah kumeng sirakabeh alihim ingatase kufaru kuraisin alihim ala kufari kuraisin guys, kalau terang no, Nabi di Hudibiyah itu bikin perkemahan no, bikin no, perkemahan kemarin jumlahannya berapa seribu bintang no, empat ratus ya sekitar seribu empat tiga ratus aw aksar no, ya seribu tiga ratus atau seribu empat ratus nah perkemahan bisa dibayangkan kan seribu tiga ratus atau seribu empat ratus di kawasan mekkah posisi gak bawa senjata duduk mekkah na po ribuan no dan semuanya secara lahir musuhi kancing nabi ya semua secara lahir musuhi sinun kancing nabi kata secara lahir ini penting mangke dan lah lah mereka mau menghabisi nabi dikasih Allah rasa takut sehingga gak jadi membunuh nabi tapi selalu ada orang-orang usil coro meriki di premane kafir kurais bungi-bungi kepen nikam ngaji nabi rono barang rono hanya beberapa kelompok kecil iso ditangkep orang apa sohabat tapi nabi memutuskan orang 80 ini yang mau bunuh nabi ditangkep tapi nabi memutuskan dimaafkan kenapa? nah itu jenis wae diakum anhum kenapa? wae diakum anhum ini adile pengeran jadi karena Allah telah menyelamatkan nabi dari tangan-tangan orang kafir Allah secara adil juga menyelamatkan orang kafir dari tangan para nabi sohabat ya itu ya orang itu unik wadahal jelas mereka ingin bunuh dan disebut wae diakum anhum kenapa? wae diakum anhum mimpak di an asfarukum alihim setelah nabi diberi Allah kemenangan asfarukum menang no mulanya darah ini gafaru merkoleh no gafaru yasfaru ini makna apa? merkoleh berarti kalau asfaruk merkoleh no nabi ditakdir bisa menangkap mereka bahasa Arabnya mimpak di an asfarukum alihim alihim fae inna saamanina mikwa saat kelapa melangkulah min khum sang mengkhutari kuraishin ikutofu itu padat ngitari jorang jorang ngeliteri ngeliteri sopa samanus atau sopa samanin biaskarikum obatwa pasukan sirakabe yang juga mengenali atau dikabang kemikam sopa samanin maka orang yang PETA baiklah kubisa khidu tangkap sopa samanin Kafir Quresh secara umum Allah bikin mereka takut sehingga tidak berani tapi ada 80 orang kafir Quresh yang ngiseng mumpung Muhammad disini tapi dipatah ini tapi sama Allah ditakdir mereka ketangkep besok habat sekarang walang pulau versus 1300 ya yang walang pulau nekat ini kan sekarang versus 1300 atau seribu minta 400 akhirnya walhasil orang 80 ini ditangkep faukhidu makanya bacaan apa faukhidu mongkau den tangkep sopoh samanin wa utiyalan den teka'na sopoh bihim samanin ilah rasulillah maring rasulillah fa'afa mongkau nyepura sopoh nabi anhum sangin samanin wakhollal an ngelepas sopoh nabi sabilahum ing dalane utawa dalane samanin datus ora'ona agama adil gadus islam ketika orang-orang kafir sama Allah ditakdir gak bisa nangkap nabi gak bisa membunuh nabi sekarang kebalikannya juga sama 80 orang yang harusnya ingin membunuh nabi tapi ketangkep sama nabi juga dimaafkan dan natijanya sama sama-sama gak ada korban natijanya kan sama-sama gak ada korban meskipun kontennya beda kontennya yang orang kafir rasidho mata ini nabi karena al-kawfi ku lebih murubah karena dibikin apa takut yang nabi memaafkan orang samanin bener-bener dari pilihannya nabi pahamnya sudah ketangkep tinggal bunuh tapi fa'afa anhum wakholla sabilahum ini sih ditiru wafakana mengkona apa dhalika mengkona mengkona afuhu anhum apa dhalika mengkona mengkona afuhu anhum watakhlihatu sabilihim ini latihan saya rujuk ya karena rujuk itu kan sekarang desainnya desain fa'ail wafakana mengkona afuhu anhum watakhlihatu sabilihim tapi kiputan wajib ada di kaya-kaya alim yang langsung dalika apa apa sementing orang salah sementing orang apa salah tapi nak latihan keidomir karena dalika itu fa'ail fa'ail ya sekarang harus di desain master fa'afa anhum disulap jadi afuhu anhum apa afuhu anhum wafakana mengkona padahalika mengkona mengkona afuhu anhum ku sababat sulhi dati sebab perdamaian berkotus doheru wong kok api yang ngono wong api dibunuh api ditikam corong jawa api diculik kan orang 80 ini tofu bi askarikum mereka ngliteri askari nabi terus api menculik niatnya menculik orang tarong itu tapi menemoh menculik walhasil terus ketangkep iku nunjuknya nak sohabat juga siaga apa siaga barang ditangkep nabi ngambil sikap fa'afa anhum wa khala sabi lahum terus faqa nadalika sababas sulhi berarti ini sudah sama-sama natijahnya gak ada pertumbahan darah karena fa'aidiyahum angkum berarti orang kafir gak bisa melukai orang islam tapi wa'aidiyahum ya anhum berarti sama-sama berarti sama-sama styling tidak melukai yang ditiru ke Jawa musuhan kayak apa yang orang racon cokok tetap kepinginnya itu sama-sama tidak jadi korban berarti di Jawa kan yurawana preman kurbani santri yurawana santri kurbani preman cuma bedanya ini preman dari sang korban santri menurut santri dikisip nanti ada gotri akeh paham ya jadi preman yurawani yurawani nah santri ketemu preman tato nan machu yurawani podo sementing nanti jahe podo-podo jadi korban yang penting kan sama-sama gak jadi korban ke podo-podo ka'fa'aidiyahum angkum wa'aidiyahum anhum dan itu menjadi faqa'ana dhalika sababas sulhi misalnya preman sintipatani santri kan yurda mana santri sintipatani preman yurda barokai saling menjaga diriku faqa'ana dhalika sababas sulhi suwaka'ana wahu bima yakmalun bima takmaluna basiroh berarti bilya iklani yak bima yakmalun wata'ilanta bima takmalun ira'i kita no? takmalun waka'ana wahu bima takmaluna basiroh bilya iklani yak wata'ilanta ay lam yazal mutasifan bidalik nah ini konsisten maksudnya lam yazal mutasifan bidalik jadi kalau yakmalun itu ya berarti gini waka'ana lana'ana sopoh Allah bimakan opo wai yakmaluna kang lakoni sopoh kuffar ikubashiron mersani Allah tahu rekayasa orang-orang kafir karena tahu itu Allah bikin keputusan mereka dikasih takut sehingga gak jadi bisa membunuh kanjeng Nabi kalau takmaluna ya Allah perso apa yang kalian lakukan para sahabat karena kum disini hitamnya para sahabat paham ya? Allah perso berlakunya para sahabat mereka orang-orang yang tawakkal mereka orang-orang yang pasra ambik Allah akhirnya Allah bikin keselamatan kalau rujuknya bima takmaluna jadi waka'ana wahu bima takmaluna ayya ashabha rasulillah basiron salib basiron bitawakulikum bitawakulikum wa tafwidi amrikum ila rabbikum akhirnya dibikin selamat kalau yakmalun kan rujuknya ke kuffar ya berarti Allah tahu rekayasa mereka mereka dan Allah punya cara untuk menghentikan mereka itu bilya apa? wa tafw humul ladhina kafaru humul ladhina kafaru humul ladhina kafaru humul ladhina kafaru itu orang-orang yang kafir atau humul tawai mereka yang kepingin menikam kuwe atau humul ladhina kafaru semuanya musa-musa yang menghabisi kuwe itu banyak al ladhina kafaru itu orang-orang kafir wa tafw ya karena tadi nabi jauh-jauh dari Medina itu bintan 460